Di ngarai yang suram itu, bebatuan aneh ada di mana-mana dan medannya curam. Zuawan melesat melewati ngarai, melihat kelelawar bermata merah di depannya yang tidak dapat dikejarnya, wajahnya berubah jelek. Kelelawar bermata merah telah menggunakan teknik rahasia untuk merekonstruksi tubuhnya. Efek sampingnya tidak kecil, dan bahkan lebih lambat dari Zuawan. Namun, kelelawar bermata merah terlalu mengenal medan ngarai. Ia terbang ke kiri dan kanan, dan setiap belokan berada di luar dugaan Zuawan. Setiap kali Zuawan hendak mengejar, ia akan menemukan bahwa kelelawar bermata merah akan mengambil giliran lagi. Bahkan Zuawan tidak menduga giliran itu, yang memungkinkan kelelawar bermata merah dengan mudah menyingkirkan Zuawan. Bajingan, mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Zuawan menghentakkan kakinya dan benar-benar menggunakan kemampuan ruang waktu. Seluruh tubuhnya seperti hantu, berkelebat dan terbang di kehampaan. Kecepatannya sangat cepat, hanya menyisakan bayangan di kehampaan. Setiap kali bayangannya muncul dan menghilang, akan ada riak-riak kecil di kehampaan. Saat Zuawan terus berkedip, jarak antara Zuawan dan kelelawar bermata merah terus memendek. Merasa. Kelelawar bermata merah itu juga menyadari bahwa Zuawan tiba-tiba berlari kencang di belakangnya. Ia mendesis, dan ada sedikit rasa takut dalam suaranya. Namun, dengan sangat cepat, mata kelelawar bermata merah menunjukkan ekspresi penuh tekat. Tak lama kemudian, sayapnya menyala dengan cahaya berdarah, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Itu sebenarnya membakar esensi darahnya. Zuawan sedikit mengernyit. Sayap kelelawar bermata merah tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang mengerikan. Itu adalah tanda terbakarnya esensi darahnya. Kecepatan kelelawar bermata merah tidaklah lambat. Sekarang setelah ia membakar esensi darahnya, kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Bahkan jika Zuawan menggunakan kemampuan ruang waktu, akan sulit untuk mengejar binatang itu. Namun, Zuawan juga tahu bahwa kelelawar bermata merah tidak akan mampu bertahan lama setelah membakar esensi darahnya. Selain itu, dia sudah berada jauh di dalam ngarai. Jika dia mundur seperti ini, itu tidak akan sepadan. Beberapa jam kemudian, kelelawar bermata merah menjerit memilukan dan jatuh ke kedalaman ngarai. Ia mendarat di pilar batu yang tajam, dan pilar batu itu sepenuhnya diwarnai merah darah. Zuawan berhenti tidak terlalu jauh dari pilar batu. Dia dengan acuh-ta'acuh menatap kelelawar bermata merah di pilar batu yang berlumuran darah. Dia tidak menyerang, karena dia bisa melihat bahwa kelelawar bermata merah tidak akan bisa hidup lama. Bagaimanapun, esensi darahnya telah terbakar terlalu banyak. Bahkan luka-luka di tubuhnya tidak dapat ditekan. Biarkan aku mengantarmu pada perjalanan terakhirmu. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan sebilah pisau udara melesat keluar, menghantam tubuh kelelawar bermata merah dan menghabisinya. Setelah berhadapan dengan kelelawar bermata merah, tatapan mata Zuowen jatuh ke belakang pilar batu. Di sana ada sebuah gua besar. Gua itu berbentuk seperti mulut binatang buas. Dua pilar batu tajam berjejer di kedua sisi gua, tampak seperti gigi binatang buas raksasa. Ini seharusnya menjadi bagian terdalam dari ngarai ini, dan gua ini seharusnya menjadi sarang kelelawar mata merah. Saudara Jiang mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa ada taman ramuan ilahi di kedalaman ngarai. Itu seharusnya ada di sarang ini. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan jimat biok komunikasi dan mengirim pesan kepada Jiang Qisheng, Mayuji, dan yang lainnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah berurusan dengan kelelawar bermata merah, lalu melangkah masuk ke dalam gua. Hampir tidak ada lagi kelelawar bermata merah di area terluar ngarai. Mayuji memimpin Jiang Qisheng dan yang lainnya untuk berdiri di bawah batu besar. Mereka diam-diam menunggu kembalinya Zuowen. Kelelawar bermata merah itu tidak sederhana. Aku ingin tahu apakah saudara Long bisa lolos darinya. Yao Xiangjun masih sedikit khawatir. Jiang Qisheng buru-buru menghiburnya. Kakak Long sangat kuat. Dia bukan orang biasa. Mungkin dia bukan tandingan kelelawar bermata merah, tetapi melarikan diri darinya seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi Xingjing menggelengkan kepalanya yang cantik sedikit dan berkata, kalian semua terlalu optimis, bukan? Jika kelelawar bermata merah membakar esensi darahnya, kekuatannya akan meningkat. Pada saat itu, apakah Long Wen dapat melarikan diri atau tidak masih menjadi pertanyaan? Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng tampak tidak senang. Mereka menatap Xingjing. Xingjing juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru menutup mulutnya. Haha, dengan kekuatan kakak Long, dia seharusnya bisa menghancurkan kelelawar bermata merah itu. Ma Yuji, yang selama ini terdiam, berbicara. Dia menatap keempat orang itu dengan sedikit ejekan di matanya. Orang-orang ini tidak tahu betapa mengerikannya Zhuawan, tetapi Ma Yuji tahu betul bahwa seseorang yang mengolah tubuh suci pangu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Terlebih lagi, Ma Yuji juga tahu bahwa Zhuawan memiliki kartu truf lainnya. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh binatang aneh yang bahkan bukan seorang dewa pencipta. Jiang Qisheng dan yang lainnya hanya tersenyum mendengar perkataan Ma Yuji. Mereka tidak menganggapnya serius. Jelas, mereka percaya bahwa perkataan si gendut ini tidak dapat dipercaya. Saudara Long mengirim pesan. Jiang Qisheng tiba-tiba mengeluarkan jimat giyok komunikasi. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata dengan ekspresi aneh. Saudara Long berkata bahwa dia telah berurusan dengan kelelawar bermata merah. Dia telah menemukan sebuah gua di bagian terdalam ngarai. Dia ingin kita pergi ke sana. Apa? Dia benar-benar menyingkirkan kelelawar bermata merah itu. Kekuatan orang itu benar-benar sekuat itu. Xing Jing menjadi pucat karena ketakutan saat dia berbicara. Jangan terlalu terkejut. Kekuatan orang itu tidak terbayangkan. Mari kita pergi ke bagian terdalam ngarai terlebih dahulu. Ma Yuji mengangkat bahu. Dia tidak peduli dengan keterkejutan Jiang Qisheng dan yang lainnya. Dia memimpin dan bergegas ke kedalaman ngarai. Jiang Qisheng dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Ketika mereka mencapai pilar batu di bagian terdalam ngarai dan melihat kelelawar bermata merah yang berlumuran darah di pilar itu, mereka akhirnya mempercayai keaslian pesan Zuawan. Kelelawar bermata merah itu benar-benar terbunuh. Apakah Saudara Long melakukan semua ini sendirian? Jiang Qisheng menatap bangkai kelelawar bermata merah raksasa di depannya dan bangkai kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilihatnya di sepanjang jalan. Ia terkejut. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Yao Xiangjun, Xingjing, dan Su Chensen juga terkejut. Mereka merasa tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka juga sangat menghormati Long Wen. Mereka tahu bahwa kekuatan Long Wen jauh melampaui imajinasi mereka. Kekuatan Long Wen mungkin sebanding dengan para jenius papan atas seperti Zhongli Hao Yan dan Saintes dari klan Phoenix. Su Chensen tersenyum pahit. Semua orang mengangguk setuju. Ma Yuji sangat tenang. Ia melihat ke arah gua di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, gua ini seharusnya menjadi sarang kelelawar mata merah yang disebutkan oleh Saudara Long dalam pesannya. Apakah Taman Ramuan Ilahi ada di dalam gua ini? Ya, Jiang Qisheng mengangguk. Kalau begitu, ayo masuk. Ma Yuji berkata dan bergegas masuk ke dalam gua dengan tidak sabar. Jiang Qisheng dan yang lainnya terkejut dengan keinginannya. Apakah si gendut ini terburu-buru karena takut Suawan akan mengambil semua barang bagus di dalam? 3.002 Ada sebuah terowongan yang berkelok-kelok di dalam gua. Di bagian gua yang paling dalam, Suawan berhenti di sebuah ruang terbuka yang luas. Gua yang awalnya gelap dan suram, menjadi jauh lebih terang dan hangat saat mereka sampai di tempat ini. Alasannya adalah karena ruang terbuka tersebut merupakan ruang terbuka. Cahaya matahari kemasan bersinar dari luar, menyebabkan ruang terbuka tersebut tidak selaras dengan lingkungan sekitarnya. Apakah ini sebuah formasi? Suawan menatap ruang terbuka yang diselimuti sinar matahari kemasan dan perlahan melangkah masuk. Seketika, ia merasakan energi Dao Surgawi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Kualitas energi Dao Surgawi ini sangat tinggi. Setelah memasuki meridiannya, dia bahkan tidak perlu memurnikannya sebelum menjadi bagian dari tubuhnya. Suawan sangat terkejut. Dia sudah bisa memastikan bahwa tempat yang diselimuti sinar matahari ini adalah sebuah formasi. Namun, formasi ini sangat misterius dan kuno. Suawan tidak dapat mengatakan dengan pasti tingkat formasi ini, tetapi dia tahu bahwa formasi ini seharusnya tidak rendah. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa ada kebun herbal yang luas di tengah formasi tersebut. Ada berbagai macam ramuan ilahi yang ditanam di taman. Setiap ramuan ilahi memiliki keilahian yang sempurna. Bunga ilahi kemegahan awan terbang, terata ilahi guru Surgawi Yin, daun ilahi bulan Giyok. Suawan melihat sekeliling taman ramuan ilahi dan menemukan bahwa ada tidak kurang dari seratus ramuan ilahi di sini. Selain itu, semuanya adalah ramuan ilahi genesis. Sejujurnya, Suawan sedikit kecewa. Dia sebenarnya memiliki banyak ramuan ilahi genesis, tetapi dia tidak memiliki banyak ramuan ilahi creation. Dia membawa sebagian besar tanaman herbal genesis great di Divine Medicinal Garden bersamanya. Tentu saja, ramuan ilahi genesis adalah ramuan ilahi dari langkah ketiga validasi dao. Ramuan-ramuan itu sangat berharga. Semakin banyak ramuan ilahi pada level ini, semakin baik. Namun, Suawan tidak langsung memetik ramuan ilahi tersebut. Sebagai gantinya, ia memasukkan klonnya ke dunia besar dan membiarkan tubuh utamanya duduk bersila di luar taman ramuan ilahi. Dia menunggu kedatangan Jiang Qisheng dan yang lainnya. Bagaimanapun, tempat ini telah ditemukan oleh mereka. Dia tidak akan bersikap rendah hati dengan menyentuh ramuan ilahi ini terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Suawan mendengar suara langkah kaki. Dia tahu bahwa Jiang Qisheng dan yang lainnya telah tiba. Mayuji adalah orang pertama yang tiba, diikuti oleh Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Hal pertama yang mereka lihat adalah Suawan yang tengah duduk bersila di tanah, kemudian mereka segera menyadari taman obat ilahi di samping Suawan. Benar-benar ada taman obat ilahi di sini. Selain itu, taman obat ilahi ini sebenarnya dipenuhi dengan obat-obatan ilahi tingkat genesis. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Xing Jing terpesona. Melihat ramuan suci kelas genesis, matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan. Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, dan Su Chensen juga tercengang melihat taman ramuan ilahi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak ramuan tingkat penciptaan. Mayuji melirik Jiang Qisheng dan yang lainnya dan mengangkat bahu dengan ekspresi jijik. Dia mengira orang-orang ini hanyalah orang desa yang begitu terkejut dengan ramuan tingkat genesis. Mayuji perlahan berjalan menuju taman obat ilahi dan tiba di samping Suawan. Dia berkata dengan acu tak acu, Saudara Long, semua ini karena kami berdua sehingga teman-temanmu terselamatkan dan dapat mencapai tempat ini. Kita dapat membagi taman obat ilahi secara merata. Jiang Qisheng dan yang lainnya menatapnya dengan tajam. Jika Long Wen yang mengusulkan hal ini, mereka tentu tidak akan keberatan. Namun, si gendut ini sama sekali tidak membantu. Long Wen lah yang telah membunuh kelelawar bermata merah, namun si gendut ini tanpa malu-malu meminta bagian yang sama dari kebun obat ilahi. Suawan melirik Mayuji dan berkata dengan acu tak acu, Saudara Ma, mungkin Anda sudah tua dan buta. Saya adalah orang yang membunuh kelelawar bermata merah, dan saya adalah orang yang menemukan taman obat ilahi ini. Apa hubungannya dengan Anda? Mayuji sama sekali tidak merasa canggung. Ia menunjuk Jiang Qisheng dan yang lainnya dan berkata, Saudara Long, aku membantumu melindungi mereka berempat. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin mereka berempat tidak terluka sekarang? Jiang Qisheng dan yang lainnya menatapnya dengan marah. Si gendut ini terlalu pandai berbohong. Bahkan tanpa si gendut ini, Suawan akan mampu membuat kelelawar bermata merah sibuk, dan mereka berempat akan dapat mundur dengan mudah. Baiklah, tidak perlu berdebat. Aku sudah memikirkan pembagian taman obat ilahi. Kita akan membaginya secara merata di antara kita berenam. Lagi pula, tidakkah kau menyadari bahwa hal yang paling berharga di tempat ini bukanlah taman obat ilahi, tetapi formasi di sekitarnya. Suawan berdiri dan berkata perlahan. Mayuji mengerutkan kening, tetapi dia tidak membantah. Tidak ada gunanya berselisih dengan Suawan hanya karena ramuan tingkat genesis. Lagi pula, dia datang ke sini untuk bekerja sama dengan Suawan guna mendapatkan tubuh fisik gonggong. Jiang Qisheng dan yang lainnya terkejut. Semua berkat Suawan mereka bisa sampai di tempat ini. Jika Suawan ingin menguasai seluruh taman obat ilahi, mereka tidak akan mengeluh. Namun sekarang, Suawan ingin membaginya secara adil dengan mereka. Bagi mereka, ini hanyalah hadiah dari surga. Hem, formasi ini benar-benar dapat menyediakan energi dao surgawi yang murni, dan iklim yang diciptakannya adalah lingkungan terbaik bagi ramuan untuk tumbuh. Formasi ini mungkin secara khusus digunakan untuk membudidayakan taman obat ilahi ini. Momong-momong, formasi semacam ini yang khusus digunakan untuk mengolah ramuan biasanya tidak terlalu populer. Sangat sedikit master formasi ilahi yang mempelajari formasi semacam ini. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Mayuji melangkah masuk ke dalam formasi dan merasakan energi dao surgawi yang tak berujung keluar dari formasi itu. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Jiang Qisheng dan yang lainnya tentu saja mengikutinya. Mereka semua bersemangat. Energi dao surgawi di sini mungkin puluhan ribu kali lebih banyak daripada di luar. Berkultivasi di sini selama setahun mungkin setara dengan berkultivasi selama puluhan ribu tahun di luar. Mari kita bagikan ramuannya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan berkultivasi di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Kata Zhuowen. Mayuji agak ragu-ragu. Dia tidak sabar untuk menuju ke tempat tubuh fisik gonggong disimpan. Dia tidak ingin membuang-buang waktu di sini. Saudara Ma, Anda tidak perlu terburu-buru. Zona perseneling ini sangat besar. Keluar dari zona ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sementara kita berkultivasi di sini, kita dapat menganalisis gambar-gambar di tubuh Anda. Peluang kita untuk menemukan jalan keluar yang sebenarnya akan lebih besar. Itu jauh lebih baik daripada menjelajah tanpa tujuan di luar. Suara Zhuowen terdengar di kepala Mayuji. Mayuji berpikir sejenak sebelum akhirnya dengan enggan menerima saran Zhuowen. Selanjutnya, mereka berenam membagi ramuan-ramuan di Taman Obat Ilahi secara merata. Mereka masing-masing menemukan tempat untuk mengolah dan menyerap energi dao surgawi yang begitu padat sehingga menyenangkan mereka. 3003 Suara mendesing Penyerapan energi hukum surgawi oleh Zhuowen sangat besar. Energi hukum surgawi yang tak terbatas di sekelilingnya membentuk badai energi satu demi satu. Badai itu sangat dahsyat. Untungnya, tempat yang dipilih Zhuowen adalah tempat yang relatif terpencil di dalam formasi susunan. Kalau tidak, keributan sebesar itu pasti akan memengaruhi kultivasi orang lain. Meski begitu, momentum Zhuowen membuat Jiang Qisheng dan yang lainnya ketakutan. Mereka semua membuka mata dan menatap Zhuowen, tercengang. Ya Tuhan, Saudara Long benar-benar orang aneh. Dia jelas-jelas adalah penguasa rahasia mendalam, jadi mengapa dia menyerap begitu banyak energi hukum surgawi. Seru Jiang Qisheng dengan heran. Saudara Long bukan orang biasa. Penguasa rahasia mendalam sudah memiliki kekuatan yang mengerikan, jadi seharusnya bukan masalah besar jika kultivasinya begitu hebat. Meskipun Yao Xiangjun terkejut, dia masih bisa menerimanya. Xing Jing dan Su Chensen menelan ludah dalam hati, menatap Zhuowen dengan lebih hormat. Mayu Ji, di sisi lain, melirik Zhuowen, melengkungkan bibirnya, dan bergumam, si gendut ini tidak bisa ditekan oleh momentum orang ini. Saat dia berbicara, pusaran kecil muncul satu demi satu di sekitar Mayu Ji. Segera setelah itu, pusaran yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan daya isap tanpa akhir yang menelan energi hukum surgawi di sekitarnya. Dalam sekejap, momentum yang diciptakan oleh Mayu Ji tidak lebih lemah dari Zhuowen. Jiang Qisheng dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Momentum kultivasi si gendut ini begitu mengerikan sehingga mereka benar-benar terkejut. Namun, tak lama kemudian, mereka berempat teringat sesuatu. Karena si gendut ini bisa menjadi teman Long Wen, dia mungkin seorang jenius yang setingkat dengannya. Memikirkan hal ini, Jiang Qisheng dan yang lainnya tidak berani meremehkan si gendut ini. Mari kita juga berkultivasi. Energi hukum surgawi dalam formasi ini terbatas. Mari kita coba menyerap sebanyak mungkin dan menggunakannya untuk menerobos ke alam berikutnya. Jiang Qisheng tersadar dan berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia mulai berkultivasi dengan saksama. Sekarang bukan saatnya untuk linglung. Zhuowen dan Mayu Ji hanyalah orang aneh. Dengan kecepatan mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menyerap semua energi surgawi di tempat ini. Kemudian, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi sekarang, bukankah akan sia-sia kesempatan ini? Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, suara sesuatu yang pecah dapat terdengar dari dalam formasi. Pada saat ini, energi surgawi di dalam formasi jauh lebih tipis dari sebelumnya. Yang paling, susunan itu telah runtuh seluruhnya, dan energi surgawi yang kaya di area itu juga telah lenyap seluruhnya. Saat formasi itu runtuh, energi yang besar dan agung membumbung tinggi ke langit. Jiang Qisheng dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Mata mereka penuh dengan kegembiraan. Dalam 10 hari terakhir, mereka telah memperoleh banyak hal. Mereka semua telah maju ke alam kecil dan kekuatan mereka telah meroket. Namun, tak lama kemudian, mereka tertarik oleh energi yang mengerikan itu. Pandangan mereka tertuju pada tempat Zua Wen berada. Apakah Saudara Long akan menerobos? Jiang Qisheng dan yang lainnya bergumam pelan dan perlahan mundur agak jauh. Bagaimanapun, momentum terobosan Zua Wen begitu hebat sehingga mereka merasa nafas mereka menjadi tidak stabil. Mata Mayuji berkedip dan dia juga bergerak ke samping, diam-diam memperhatikan Zua Wen menerobos. Bang-bang-bang. Aura Zua Wen semakin menakutkan. Di langit, Dao Surgawi mengirimkan banyak fenomena aneh, yang masing-masing cukup mengejutkan untuk membuat hantu dan dewa menangis. Fenomena yang mengerikan. Apakah ini benar-benar fenomena kemajuan ke alam penguasa abadi? Mengapa saya merasa bahwa fenomena yang dihasilkan oleh terobosan Saudara Long bahkan lebih mengerikan daripada fenomena yang dihasilkan oleh Sang Pencipta? Jiang Qisheng menatap fenomena di langit, dan mereka semua tercengang. Mereka merasa itu tidak masuk akal karena fenomena ini terlalu mengerikan. Meskipun mereka semua adalah dewa pencipta, mereka tidak dapat melawan sedikitpun. Namun, Zua Wen berjalan santai, langsung menentang fenomena Dao Surgawi di bawah tatapan tak percaya mereka. Meskipun Zua Wen berulang kali terlempar ke tanah oleh fenomena tersebut, Zua Wen bangkit dari tanah berulang kali untuk menghadapi fenomena yang bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah dia memiliki energi yang tak terbatas. Ketika fenomena terakhir terjadi, seluruh dada Zua Wen tertusuk luka selebar beberapa kaki. Lukanya sangat serius. Mereka semua mengira Zua Wen tidak akan mampu menahan fenomena terakhir, tetapi yang mengejutkan mereka, luka Zua Wen sembuh dengan cepat, dan dia bahkan mampu menahan fenomena terakhir. Wah! Zua Wen turun dari langit, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah dia terbuat dari kaca. Aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya, seolah-olah langit dan bumi terkondensasi di dalam dirinya. Bibir Zua Wen melengkung membentuk senyum. Dia akhirnya berhasil maju ke ranah penguasa abadi. Ada tiga alam kecil di langkah kedua alam pembuktian Dao, penguasa takdir, penguasa misteri, dan penguasa abadi. Tubuh aslinya telah lama berada di alam Master of Mystery. Sekarang setelah dia berada di Gerzone, dia akhirnya berhasil menerobos lagi dan memasuki alam Eternal Overlord secara kebetulan. Karena tubuh aslinya lahir tanpa akar Dao, itu menentang surga dan bertentangan dengan prinsip-prinsip alam pembuktian Dao. Oleh karena itu, kekuatan tempur tubuh aslinya tidak dapat diukur oleh alam penguasa abadi saja. Bahkan jika kekuatan tubuh aslinya tidak dapat dibandingkan dengan pencipta alam pertama dari langkah ketiga alam pembuktian Dao, dia sudah tak terkalahkan di alam penguasa abadi. Bahkan pencipta setengah langkah belum tentu dapat menandingi tubuh aslinya. Meskipun kekuatan Zua Wen saat ini sebagian besar berasal dari tubuh suci pangu yang dikultifasikan oleh klonnya, Zua Wen tetap paling mencintai tubuh aslinya. Bagaimanapun, dia awalnya adalah manusia. Kloningnya telah mengambil alibayi Devor dan tumbuh menjadi Raja Devor. Akhirnya, dia menyatu dengan serangga Fudo leluhur untuk membentuk tubuh suci pangu saat ini. Meskipun kloningannya kuat, ia kurang lebih memiliki bayangan pangu di dalamnya. Ia tumbuh sangat cepat dengan bantuan warisan pangu. Namun, tubuh aslinya berbeda. Dia melawan langit dan berkultivasi selangkah demi selangkah. Hanya sejak dia berkultivasi, tubuh aslinya bisa disebut sebagai seorang jenius teratas di alam surga Wisuan Mi karena mampu mencapai alam penguasa abadi dengan begitu cepat. Dan tubuh aslinya tidak memiliki akar Dao, bahkan lebih berbakat daripada para jenius top seperti Zhongli, Haoyan, dan Yekidong. Saudara Long, selamat. Anda telah berhasil menembus alam penguasa abadi. Mayuji menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan, ada tatapan penuh arti di matanya. Zhuawan melirik Mayuji dan mendapati bahwa Mayuji sedang mengamatinya dengan tatapan penuh perhatian. Dia sedikit tergerak. Apakah si gendut ini melihat sesuatu? Jiang Qisheng dan tiga orang lainnya juga datang ke Zhuawan dan memberi selamat kepadanya. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sangat senang atas keberhasilan Zhuawan. Baiklah, kakak Ma dan aku berencana untuk pergi ke tempat di mana jasad Gonggong disimpan. Aku ingin tahu apakah kamu ingin ikut dengan kami. Tanya Zhuawan tiba-tiba. Xinjing ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Su dan aku terpisah dari rekan-rekan seperguruan kami saat kami memasuki tempat ini. Jadi, kami berencana untuk mencari rekan-rekan seperguruan kami terlebih dahulu, lalu pergi ke tempat di mana jasad Gonggong disimpan bersama-sama. Xin Chen Shen mengangguk. Jelas, dia dan Xinjing sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Karena kalian berdua punya urusan lain yang harus diselesaikan, aku tidak akan menahan kalian lebih lama lagi. Berhati-hatilah di jalan, kata Zhuawan dengan hati-hati. 3004 Melihat Xinjing dan Xu Chen Shen pergi, Zhuawan berbalik dan menatap Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Jiang Qisheng terkekeh dan berkata, Saudara Long, seperti yang kau tahu, saudara-saudariku semuanya telah dibunuh oleh Yi Hanfei terkutuk itu, jadi aku tidak perlu mencari mereka. Sekarang aku sendirian, aku berencana untuk mengikutimu. Meskipun Yao Xiangjun tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Zhuawan dengan penuh tekat. Zhuawan tahu bahwa keputusan Yao Xiangjun sama dengan keputusan Jiang Qisheng. Kalau begitu, kalian berdua akan mengikutiku. Zhuawan mengangguk, tetapi ekspresi Mayuji tidak terlihat begitu baik. Bukankah dia mengatakan bahwa hanya mereka berdua? Mengapa dia membawa Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng? Namun, Mayuji tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menghabiskan waktu bersama Zhuawan, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang kepribadiannya. Dia tahu bahwa begitu Zhuawan memutuskan sesuatu, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Bahkan jika dia menolak, itu akan sia-sia. Zhuawan menatap Mayuji dan bertanya, Saudara Ma, saya lihat Anda juga telah mempelajari rute zona perseneling ini. Apakah Anda yakin dapat meninggalkan zona ini? Mayuji mendengus dan berkata, di antara para kultifator yang memasuki pintu kegelapan, kecuali Zhongli Haoyan, Ye Kidong, orang suci dari suku Phoenix, dan beberapa jenius top lainnya yang tidak menerima jimatku, semua orang pada dasarnya menerimanya. Selama periode ini, sepertiga gambar telah hilang, sementara dua pertiga sisanya masih utuh. Namun, arah yang ditunjukkan dalam gambar-gambar ini jelas salah. Setelah menghilangkan arah yang salah ini, saya telah memilih dua arah dengan hati-hati. Salah satu dari dua arah ini pastilah arah yang benar. Berbicara tentang ini, Mayuji mengeluarkan peta dari cincin rohnya. Peta ini bisa disimulasikan. Peta yang diambil Mayuji kosong, jadi dia mungkin belum menggambar peta dan arah yang spesifik. Mayuji membentuk segel dengan tangan kanannya dan mulai menggambar peta tertentu di peta. Tak lama kemudian, Mayuji menggambar peta kasar. Ia menyerahkan peta itu kepada Zhuawan dan berkata, ini adalah peta topografi kasar zona perseneling yang telah kugambar setelah berhari-hari mengamati. Zhuawan mengambil peta itu dan melihatnya. Ia menemukan banyak tanda silang merah di peta itu. Mayuji tidak perlu menjelaskan tanda-tanda itu. Zhuawan juga tahu bahwa tempat-tempat ini tidak dapat dilewati dan berbahaya. Salah satunya adalah ngarai tempat Zhuawan dan yang lainnya berada. Mayuji juga telah menandai tempat ini dengan palang merah. Di antara banyak palang merah, ada dua tanda hijau yang agak mencolok. Apakah ini dua arah yang kamu bilang mungkin benar? Tanya Zhuawan sambil menunjuk dua tanda hijau di peta. Ya, saya sedang dalam dilema sekarang. Mana yang harus saya datangi terlebih dahulu? Atau haruskah kita berpisah? Mayuji mengerutkan kening. Mari kita berpisah. Akan lebih efisien dengan cara itu, kata Zhuawan dengan tenang. Mayuji melirik Zhuawan dan ragu-ragu. Akhirnya, dia menunjuk Yao Xiangjun dan berkata, kita bisa berpisah, tapi gadis cantik ini harus ikut denganku. Wajah cantik Yao Xiangjun sedikit berubah. Dia sangat pintar, jadi dia tentu tahu bahwa Mayuji ingin menggunakannya sebagai sandera untuk membatasi Zhuawan. Mayuji sangat pintar. Karena salah satu dari dua arah itu adalah yang benar, maka jika Zhuawan menemukan yang benar, Zhuawan akan dapat memonopoli tubuh gong-gong tanpa memberitahunya bahwa itu adalah yang benar. Bahkan jika Mayuji menemukan jasad gong-gong, dia tetap harus bergantung pada Zhuawan. Ketika saatnya tiba, dia harus memberitahu Zhuawan. Oleh karena itu, berpisah hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi Mayuji. Namun, Mayuji tahu bahwa Zhuawan adalah orang yang setia dan benar. Jika Yao Xiangjun ada di tangannya, bahkan jika Zhuawan menemukan jalan yang sebenarnya, dia pasti tidak akan berani untuk tidak memberitahu Mayuji. Jika tidak, Yao Xiangjun akan hancur. Benar saja, begitu Mayuji memberikan saran ini, wajah Zhuawan berubah jelek. Kakak Ma, apakah kamu tidak percaya padaku? Tanya Zhuawan dingin. Mayuji tentu saja menyangkalnya dan berkata sambil tersenyum, apakah ada kekuatan dalam jumlah. Ada empat orang di sini, jadi sebaiknya kita bagi menjadi dua kelompok. Jika sudah waktunya, siapapun yang menemukan yang benar hanya perlu mengirim pesan ke yang lain untuk berkumpul. Zhuawan berkata dengan dingin, tidak perlu berpisah. Ayo kita bergerak bersama. Kita tinggal pilih arah dan langsung maju. Zhuawan tahu apa yang ditakutkan Mayuji, jadi dia dengan tegas menolak permintaan Mayuji. Lebih baik kita bergerak bersama, kata Mayuji sambil tersenyum. Saudara Long, mari kita berpisah. Jika kita bergerak bersama, jika kita memilih arah yang salah, kita harus pergi ke tempat lain lagi. Itu terlalu membuang-buang waktu. Yao Siang Jun tiba-tiba berkata, Adik Yao, apa maksudmu? Zhuawan melirik Yao Siang Jun. Aku akan berada dalam satu kelompok dengan saudara Ma. Kita akan berpencar. Begitu kita menemukan arah yang benar, kita akan segera mengirim pesan kepada pihak lain. Kata Yao Siang Jun. Haha, adik Yao bersikap masuk akal dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Kata Mayuji sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita berpisah. Zhuawan tidak ragu lagi. Sebelumnya dia menolak karena dia pikir Yao Siang Jun tidak mau. Karena Yao Siang Jun bersedia satu kelompok dengan Mayuji, tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun Mayuji biasanya terlihat sangat tidak dapat diandalkan, dia sangat dapat dipercaya dan tidak akan menarik kembali kata-katanya. Zhuawan tidak khawatir tentang Yao Siang Jun yang mengikuti Mayuji. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, kedua kelompok masing-masing memilih penanda dan meninggalkan ngarai. Kedua penanda hijau berada pada arah yang sepenuhnya berlawanan, jadi kedua kelompok berpisah segera setelah mereka meninggalkan ngarai. Zhuawan dan Jiang Qisheng menempuh perjalanan jauh. Mereka membawa salinan peta Mayuji di tangan mereka dan mengetahui sebagian besar tempat berbahaya di area ger, jadi sangat mudah bagi mereka untuk berpergian. Di bawah roda gigi merah, Zhuawan dan Jiang Qisheng berhenti dan menatap roda gigi merah yang melayang di udara dengan bingung. Penanda hijau pada peta ada di sini, tetapi tampaknya hanya ada roda gigi merah ini di sini. Tidak ada yang lain, Jiang Qisheng melihat sekeliling dan berkata. Jiang Qisheng berkata dengan suara yang dalam setelah dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang lain. Tunggu. Zhuawan tiba-tiba berkata, dia tiba di kehampaan di bawah roda gigi merah dan segera mengulurkan tangan kanannya. Di atas tangan kanannya, kekuatan ruang waktu yang kuat bertahan. Tangan kanan Zhuawan langsung memasuki kehampaan. Segera setelah itu, Zhuawan membuat gerakan menggenggam. Tiba-tiba, kehampaan itu tampak terbalik dan tiba-tiba hancur, memperlihatkan lorong kehampaan. 3005. Tatapan mata Zhuawan tidak begitu bagus, dan dia berkata, lorong ini disembunyikan oleh seseorang, dan bahkan diatur dari dalam keluar. Dengan kata lain, seseorang memasuki lorong ini sebelum kita. Jiang Qisheng terkejut. Kalau begitu, ayo cepat masuk. Kalau ini benar-benar pintu masuk tempat jenazah gonggong disimpan, pasti ada orang lain yang sudah sampai di sana sebelum kita. Zhuawan mengangguk. Tepat saat dia hendak memasuki lorong, beberapa garis cahaya melesat ke arah mereka dari jauh. Tatapan mata Zhuawan tertuju pada seberkas cahaya dan melihat bahwa mereka adalah tiga orang manusia kultifator. Akan tetapi, mata mereka penuh dengan kemarahan dan ekspresi mereka acak-acakan, seolah-olah mereka tengah melarikan diri demi keselamatan hidup mereka. Pada saat yang sama, Zhuawan juga memperhatikan bahwa selusin garis cahaya hitam melesat ke arah mereka dari belakang. Zhuawan menyipitkan matanya. Ia menemukan bahwa garis-garis cahaya hitam itu sebenarnya adalah ras asing. Ras asing ini mengejar kita, para pembudidaya manusia. Jiang Qisheng juga melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia terkejut karena ras manusia dan ras asing telah mencapai kesepakatan. Selama aliansi belum dipatahkan, tidak ada pihak yang diizinkan untuk menyerang. Sekarang ras-ras asing ini telah bergabung untuk mengejar ketiga pembudidaya manusia yang terluka, amarah Jiang Qisheng pun membumbung tinggi. Ketiga kultifator manusia itu adalah dua pria dan satu wanita. Tiba-tiba, pria parubaya yang tertinggal di belakang berteriak, Luo Xi, Wu Jian, cepatlah pergi. Aku akan membantu kalian menghentikan ras asing ini. Saat dia berbicara, pria parubaya itu membentuk segel pedang dengan kedua tangannya. Pedang suci di punggungnya tiba-tiba terhunus. Tak lama kemudian, pedang itu terbelah menjadi cahaya pedang satu demi satu di kehampaan. Cahaya pedang itu seperti bintang-bintang cemerlang yang bersinar terang di kehampaan. Seketika, seluruh tubuh pria parubaya itu memancarkan cahaya merah darah yang menyala-nyala. Cahaya pedang juga bersinar dengan cahaya merah darah, dan aura mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. KAKAK SENIOR Pemuda dan pemudi yang tersisa menatap lelaki parubaya yang sedang membakar darahnya karena kesedihan. Ingat, saat kau meninggalkan pintu kegelapan, katakan pada tuan rumah untuk membalaskan dendam kita. Pria parubaya itu bergumam, lalu bagaikan seekor ngengat yang melesat ke dalam api, dia melesat keluar dengan dahsyat dan bertabrakan dengan sekelompok ahli Raseno. Pria dan wanita muda itu jelas tahu bahwa kesempatan ini diberikan kepada mereka oleh pria parubaya itu dengan nyawanya. Mereka tidak bisa menyia-nyiakannya. Mereka mengaktifkan artefak dewa terbang di bawah kaki mereka dan berubah menjadi aliran cahaya saat mereka terus melarikan diri. Membakar darah esensinya, pria parubaya itu melesat dengan kekuatan yang mengerikan. Tak disangka dia akan mampu menangkis serangan puluhan makhluk asing sendirian. Namun, dilihat dari aura pria parubaya itu yang semakin melemah, Zua Wen tahu bahwa pria itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saya ingin membantunya. Jiang Qisheng tidak bisa lagi duduk diam dan ingin terbang keluar, tetapi dia dihentikan oleh Zua Wen. Saudara Jiang, sudah terlambat. Orang ini sudah membakar esensi darahnya dan berada dalam kondisi yang tidak akan bisa beristirahat sampai dia mati. Bahkan jika kita menyelamatkannya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Lagi pula, kita cukup jauh dari mereka. Saat kau bergegas ke sana, pertempuran sudah berakhir. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Jiang Qisheng terdiam, tetapi tatapannya segera tertuju pada pria dan wanita yang melarikan diri. Kekosongan di sekitar artefak dewa terbang tempat pria dan wanita itu berada tiba-tiba terdistorsi, dan seolah-olah waktu dan ruang telah membeku pada saat ini. Artefak terbang di bawah kaki pria dan wanita itu tiba-tiba terhenti, dan wajah pria dan wanita itu dipenuhi teror dan kepanikan. He he, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mainan kecilku. Suara mengejek terdengar dari kehampaan. Di atas pria dan wanita itu, ada seorang pria muda berjuba ungu dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia melihat ke bawah ke arah pria dan wanita muda yang telah dipenjara oleh waktu dan ruang. Kulit pria berjuba ungu ini sangat putih, dan ada sisik-sisik ungu halus di kedua sisi wajahnya. Mata ungunya memancarkan cahaya misterius. Kekuatan waktu dan ruang. Orang ini adalah anak ajaib dari ras binatang ruang waktu, Saru. Ekspresi Jiang Qisheng menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat pria dan wanita itu menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk memenjarakan mereka. Meskipun Saru ini bukanlah anak ajaib terkuat dari ras binatang ruang waktu dan bahkan lebih lemah dari Musa dan orang-orang Phoenix. Basis kultifasinya masih berada di tahap-akhir tahap Dewa Penciptaan, dan kecakapan bertarungnya mungkin tidak lebih lemah dari Sauron. Dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Zuawan dapat melihat bahwa pria dan wanita itu sama-sama berada di tahap-awal tahap Dewa Penciptaan, tetapi karena mereka menderita luka berat, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka, itulah sebabnya mereka dengan mudah dilumpuhkan oleh Saru. Ini sudah berakhir. Pada artefak Dewa Terbang, mata pemuda dan wanita itu dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tahu bahwa mereka akan hancur. Bahkan di puncaknya, mereka tidak sebanding dengan Saru, apalagi sekarang ketika mereka bahkan belum dalam kondisi puncaknya. Kalian teruslah berlari. Senyum kejam muncul di wajah Saru saat dia menatap ke arah pemuda dan wanita yang tak bisa bergerak itu, matanya dipenuhi dengan ejekan. Ah! Tiba-tiba, terdengar suara teriakan memilukan dari kejauhan. Ekspresi kedua pemuda dan pemudi itu berubah drastis saat melihat lelaki setengah bayar yang telah membakar esensi darahnya untuk membantu mereka menghentikan ras alien. Ia telah meninggal karena kelelahan setelah ditusuk oleh tombak ras alien. Kakak senior. Pemuda dan wanita itu meratap, mata mereka dipenuhi kesedihan. Seluruh tubuh ras alien itu ditutupi sisik. Kemungkinan besar itu adalah manusia duyung, dan ia memegang mayat pria parubaya itu di tangan kanannya. Sang duyung terkeke, memperlihatkan sedikit kekejaman. Dengan gerakan tangan kanannya, ia hendak menghancurkan mayat pria parubaya itu ketika seberkas cahaya berdarah tiba-tiba melesat dan memasuki tubuhnya. Percikan. Sang duyung menjerit dan meledak menjadi awan kabut darah. Mayat lelaki parubaya yang telah tertusuk tombak itu ditangkap oleh sesosok tubuh. Hem, dua semut benar-benar berani ikut campur. Di kejauhan, tatapan mata merah saru tertuju pada Zua Wen, yang sedang melayang di kehampaan sambil memegang busur dewa di tangannya. Ekspresinya sangat tidak bersahabat. Dia sudah lama memperhatikan Zua Wen dan Jiang Qisheng, tetapi Aura Zua Wen terlalu lemah. Dia hanyalah seorang penguasa abadi, jadi dia tidak peduli sama sekali. Di sisi lain, Jiang Qisheng telah menarik perhatiannya. Bagaimanapun, kultifasi Jiang Qisheng telah meningkat pesat. Dia sudah menjadi penguasa genesis tingkat menengah, dan bahkan lebih kuat dari pemuda dan wanita itu. Meski begitu, Saru tidak menganggapnya serius. Dia adalah dewa penciptaan tahap akhir, dan dia juga berasal dari suku binatang ruang waktu. Membunuh kultifator dewa penciptaan tahap akhir dari suku manusia adalah hal yang mudah baginya, apalagi seorang kultifator dewa penciptaan tahap menengah. Akan tetapi, sang penguasa abadi yang tidak dipedulikannya justru memegang busur dewa dan melepaskan anak panah dewa yang dengan mudah membunuh manusia duyung itu. Meskipun duyung itu tidak terlalu kuat, dia masih merupakan penguasa genesis tahap awal. Tubuh fisiknya kuat, dan dia tidak akan mudah dibunuh. Panah dewa orang ini dapat dengan mudah merobek pertahanan fisik duyung itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, Saru segera menyadari bahwa busur dewa di tangan Zua Wen bukanlah busur biasa. Suara mendesing 3006 Saru mencibir. Kau pikir kau siapa? Apakah makhluk non-manusia perlu alasan untuk membunuh manusia? Sama seperti cara anda membunuh semut, apakah anda perlu alasan? Membunuh kalian semua tergantung suasana hatiku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan membunuh lebih banyak. Jika suasana hatiku sedang buruk, aku akan membunuh lebih banyak lagi. Kalian hanya segerombolan babi dan semut. Jadi bagaimana jika aku membunuh kalian? Perkataan Saru langsung membuat Jiang Qisheng dan pemuda serta wanita itu marah. Zua Wen menatap Saru dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu pikir kami ini semut, apakah kamu berani melepaskan pria dan wanita itu dan melawanku? Saru terkejut, tetapi kemudian dia tertawa keras. Kau hanya sampah penguasa abadi. Kau ingin menantangku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dan apakah kau pikir aku ini seorang idiot? Mengapa aku harus melepaskan pria dan wanita ini? Mereka adalah mangsaku. Hidup dan mati mereka semua ada di tanganku. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Saru. Kau benar-benar tidak akan melepaskan mereka. Saru sedikit marah. Sampah penguasa abadi ini benar-benar menanyainya. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia diinterogasi oleh penguasa abadi, dan seorang manusia. Ini membuat Saru merasa sedikit terhina. Kalian semua, maju. Cincang dua manusia ini menjadi daging cincang dan siksa mereka sesuka hati. Saru mendengus dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil dengan dingin memberikan perintah kepada selusin orang luar yang tidak jauh dari situ. Sekitar selusin orang luar ini merupakan campuran. Tidak hanya ada putri duyung, tetapi ada juga binatang buas ruang waktu, harimau hitam, dan orang luar lainnya yang karakteristik khususnya tidak dapat dikenali. Yang lebih mengejutkan bagi Zua Wen adalah bahwa semua makhluk asing ini berada di tahap awal Dewa Penciptaan. Jika makhluk asing ini bergabung, mungkin bahkan seorang kultifator tahap akhir Dewa Penciptaan manusia tidak akan sebanding dengan mereka. Jiang Qisheng, yang berdiri di samping Zua Wen, hendak menyerang ketika dia dihentikan oleh Zua Wen. Saudara Jiang, jagalah mayat rekan Daois ini dengan baik. Serahkan orang-orang luar ini padaku. Zua Wen berkata perlahan. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan lima panah ilahi genesis dari cincin rohnya. Wus, wus, wus. Zua Wen memasang lima anak panah Dewa pada tali busur secara bersamaan. Kaki kirinya tiba-tiba melangkah maju, dan seluruh tubuhnya membungkuk menjadi bentuk setengah bulan. Segera setelah itu, dia melepaskan tangan kanannya, dan lima suara mengerikan dari udara pecah meletus. Lima anak panah Dewa melesat menembus langit. Kemanapun mereka lewat, ruang meledak, waktu terdistorsi, dan langit runtuh. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Hanya dalam sekejap, lima ras asing di garis depan tertusuk oleh lima anak panah Dewa dan meledak menjadi lima awan kabut darah. Pada saat yang sama, Zua Wen mengeluarkan lima anak panah Dewa lainnya, menarik tali busur, dan melepaskan tali busur. Seketika, lima anak panah Dewa melesat keluar, berubah menjadi lima garis cahaya merah darah. Lima makhluk non-manusia lainnya berubah menjadi kabut darah. Hanya dalam beberapa saat, sepuluh makhluk non-manusia terbunuh, dan empat yang tersisa akhirnya ketakutan. Mereka tidak lagi berlari ke arah Zua Wen. Meskipun mereka sudah sangat dekat dengan Zua Wen, mereka tidak berani mendekatinya. Manusia ini terlalu bejat, dia benar-benar melepaskan panah Dewa satu demi satu, membunuh rekan-rekan mereka. Apakah dia masih manusia? Dengan lambayan lengan bajunya, Zua Wen mengumpulkan sepuluh anak panah Dewa yang tersebar di kejauhan. Kemudian, ia dengan cepat melepaskan empat anak panah lagi, dan keempat makhluk non-manusia yang melarikan diri itu semuanya terbunuh. Proses ini terlalu singkat, Jiang Qisheng baru saja membaringkan mayat pria parubaya itu, dan Saru baru saja selesai melenturkan otot-ototnya. Dia bahkan belum pulih dari kebingungannya, dan selusin makhluk non-manusia telah terbunuh begitu saja. Meskipun Jiang Qisheng tahu bahwa Zua Wen sangat kuat, dia masih tercengang oleh pemandangan ini. Sungguh tidak terbayangkan bahwa dia telah membunuh lebih dari selusin makhluk non-manusia tahap awal alam genesis hanya dalam beberapa tarikan nafas. Saru tertegun sejenak, lalu ia menjadi marah. Manusia, kau punya nyali. Beraninya kau membunuh makhluk non-manusia. Bodoh! Mengapa kau tidak memikirkan hal ini saat kau membunuh ras manusiaku? Kau membunuh ras manusiaku, maka aku membunuh ras non-manusiamu. Bukankah itu benar dan pantas? Ejek Zua Wen. Mata Saru berbinar, dia tidak langsung menyerang Zua Wen. Sebaliknya, dia menatap busur dewa di tangan Zua Wen dengan khawatir. Dia bisa merasakan bahwa manusia ini mampu membunuh makhluk non-manusia dalam waktu yang singkat terutama karena busur dewa yang aneh ini. Kalau tidak, dengan kultivasi manusia ini, dia bahkan tidak akan mampu membunuh satupun makhluk non-manusia. Dugaan Saru benar, Zua Wen memang mengandalkan Hou Yi Divine Bow. Lagi pula, basis kultivasinya hanya di Eternal Overlord Realem. Bahkan jika kekuatan tubuh utamanya luar biasa, dia paling-paling hanya bisa melawan ahli genesis realem tahap awal. Melawan selusin makhluk non-manusia setingkat itu, tubuh utamanya tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Terlebih lagi, Zua Wen bahkan tidak perlu menggunakan busur dewa Hou Yi untuk membunuh makhluk-makhluk non-manusia ini. Dia hanya perlu menggunakan panah dewa alam genesis biasa untuk memusnahkan makhluk-makhluk non-manusia ini sepenuhnya. Manusia, apa lagi yang bisa kau lakukan selain mengandalkan busur dewa di tanganmu? Jika kau punya nyali, singkirkan busur dewa itu dan lawan aku satu-lawan satu. Bagaimana? Saru tiba-tiba berkata. Satu-satu, Anda, kau benar-benar tidak punya hak untuk melawanku satu-lawan satu. Zua Wen mencibir. Dia mengambil anak panah ilahi genesis realem dan menarik tali busurnya. Seketika, anak panah ilahi itu melesat dengan niat membunuh yang menusuk langit dan melesat ke arah Saru. Pupil mata Saru mengecil seukuran jarum saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan pada anak panah dewa itu. Dia mendorong dengan kaki kanannya dan menggali ke dalam ruang waktu, sama sekali tidak menghadapi anak panah dewa itu. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia terkena anak panah itu secara langsung, dia setidaknya akan terluka parah. Suara mendesing. Panah dewa melesat keluar dan menembus tempat Saru berdiri. Niat membunuh yang mengerikan langsung menghancurkan belenggu ruang waktu yang Saru pasang pada pemuda dan pemudi itu. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, pemuda dan wanita itu buru-buru mengaktifkan artefak terbang ilahi mereka dan mendekati Zouan. Mereka tahu bahwa Zouan bermaksud membantu mereka. Jadi ini tujuanmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara Saru terdengar samar-samar di kehampaan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan muncul di atas kepala pemuda itu tanpa ada yang menyadarinya dan mencengkeram keduanya. Namun, saat telapak tangan itu muncul, senyum mengejek muncul di wajah Zouan. Dia segera melepaskan anak panah. Anak panah dewa itu selangkah lebih maju dari telapak tangan, dan akhirnya, masuk ke telapak tangan. Pochi! Telapak tangan itu meledak menjadi kabut berdarah. Tak lama kemudian, teriakan Saru yang mengerikan terdengar dari kehampaan. Di ruang waktu, Saru mencengkeram telapak tangan kanannya yang hancur dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Dia merasa bahwa manusia itu tampaknya telah melihat lintasan serangannya, itulah sebabnya dia telah menembakkan anak panah terlebih dahulu. Tapi bagaimana ini mungkin? Manusia biasa sama sekali tidak memahami kekuatan ruang waktu dan tentu saja tidak dapat melihat lintasan kekuatan ruang waktunya. Namun, manusia tampaknya telah melihatnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Saru tidak dapat mempercayainya. Melihat pemuda dan wanita itu hendak mendekati Zuawan, Saru mendengus dan menyerang lagi. Dia secara tidak sadar merasa bahwa manusia itu pasti beruntung telah menembaknya sebelumnya. Kali ini, orang itu tidak akan seberuntung itu lagi. Tiga ribu tujuh. Ah! Saru menjerit dan segera menggunakan kemampuan ruang waktu untuk memasuki terowongan ruang waktu. Dia tidak lagi berani menyerang, tetapi menatap dengan ngeri pada pemuda dengan busur dewa yang tidak jauh darinya. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini melihat lintasan perjalanan ruang waktu saya? Saru gemetar seluruh tubuhnya, memegangi lengan kanannya yang meledak. Lengan kanannya hampir hancur berkeping-keping dan kini pemulihannya sangat lambat. Sebagai salah satu dari sepuluh ras teratas di alam surga primitif, ras binatang ruang waktu, kemampuan pemulihan fisiknya sangat mengerikan. Jika di waktu lain, luka di lengan kanannya akan sembuh dalam sekejap mata, tetapi saat ini, daging di lengan kanannya menggeliat dengan susah payah dan pulih dengan sangat lambat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kecepatan seekor kura-kura. Wajah Saru tampak sangat muram. Dia tahu bahwa pemulihan lukanya yang lambat pasti ada hubungannya dengan panah dewa yang ditembakkan manusia. Panah dewa itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Itu mengguncang bumi dan menyebabkan matahari dan bulan meredup. Saat panah dewa itu menembus lengan kanannya, niat membunuh yang mengerikan di permukaan panah dewa itu menembus jauh ke dalam daging dan darahnya, menghambat pemulihan fisiknya. Brengsek, brengsek, brengsek. Saru merasa gugup dan jengkel. Di lorong ruang waktu, dia menatap Zwawen, tidak berani bergerak gegabuh. Jika manusia ini tidak bergantung pada panah dewa aneh itu, aku tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Manusia sialan, semut sialan. Saru mengumpat, tetapi dia masih tidak berani keluar. Dia takut dengan kemampuan memanah Zwawen yang aneh. Pada saat ini, pemuda dan pemudi itu sudah datang ke sisi Zwawen dan Jiang Qisheng. Setelah memastikan bahwa mereka aman, mereka berdua menghela nafas dan buru-buru menangkupkan tinju mereka ke arah Zwawen sebagai tanda terima kasih. Jangan katakan apapun dulu. Biarkan aku yang mengurus ular kecil pengecut itu dulu. Zwawen melambaikan tangannya untuk menghentikan pemuda dan wanita itu mengucapkan kata-kata terima kasih. Sebaliknya, dia melirik ke arah void di sekitarnya. Pria dan wanita muda itu terkejut dan buru-buru mengangguk. Saru sekarang adalah musuh besar dan mereka tidak bisa lengah. Saudaraku, Saru itu adalah seorang jenius dari ras binatang ruang waktu. Dia secara alamiah ahli dalam kekuatan ruang waktu. Kekuatannya mungkin tidak seseram Musa dari ras Merman atau Saintes dari ras Phoenix, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri adalah yang terbaik. Jika dia melarikan diri, tidak seorang pun dari kita akan mampu mengejarnya. Mungkin si kurcaci pasir sudah melarikan diri. Sayangnya, Zwawen tidak memedulikannya. Sebaliknya, dia terus mengamati sekelilingnya dan menyebarkan indera ketuhanannya. Zwawen memiliki sejumlah kekuatan ruang waktu. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan kurcaci pasir, ia masih dapat melihat beberapa petunjuk. Ia tahu bahwa kurcaci pasir itu belum pergi. Ia bersembunyi di ruang waktu terdekat dan mengamati. Begitu dia rileks, kurcaci pasir akan melancarkan serangan dahsyat dan mereka akan menderita malapetaka. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, beberapa serangan muncul dari kehampaan. Setiap serangan datang dari arah yang sama sekali berbeda. Zwawen membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggunakan cahaya penciptaan untuk menyelimuti Jiang Qisheng dan yang lainnya, memblokir serangan kurcaci pasir tepat pada waktunya. Kurcaci pasir ini benar-benar licik. Dia tidak berani menghadapi kita secara langsung, tetapi menggunakan gerakan licik. Jiang Qisheng melihat serangan kurcaci pasir dan berkata dengan marah. Begitu Jiang Qisheng selesai berbicara, serangan yang lebih intensif menyapu dari void, semuanya merupakan gerakan licik kurcaci pasir. Zwawen berdiri di tempat dan membentuk segel dengan kedua tangannya untuk menjaga pertahanan cahaya penciptaan, sementara indra keilahiannya meluas lebih jauh dan lebih jauh. Vena-vena ruang waktu di sekitarnya benar-benar terlalu rumit. Meskipun indra ilahi Zwawen jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa, masih sangat sulit baginya untuk memahami vena-vena ruang waktu di sekitarnya. Mencoba menemukan lokasi spesifik kurcaci pasir di urat ruang waktu yang rumit ini bagaikan mencari pasir. Untungnya, Zwawen telah menguasai kekuatan ruang waktu. Dengan menggabungkan indra ilahi dan kekuatan ruang waktu, tidak sulit baginya untuk menemukan kurcaci pasir. Bang, bang, bang! Serangan kurcaci pasir menjadi semakin ganas. Terkadang, serangan mengerikan meledak dari sepuluh arah pada saat yang sama, mendarat di cahaya penciptaan, menyebabkan permukaan cahaya penciptaan bergetar hebat. Jiang Qisheng dan yang lainnya menatap cahaya penciptaan yang hampir runtuh dengan kekhawatiran di mata mereka. Mereka takut cahaya penciptaan akan hancur. Bang, bang, bang! Setelah gelombang serangan intensif lainnya, cahaya penciptaan menjadi sedikit redup. Cahaya penciptaan telah menahan ratusan serangan dari awal hingga akhir. Kurcaci pasir juga penuh energi. Bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak serangan dalam waktu sesingkat itu? Apakah dia tidak merasa lelah? Mata Jiang Qisheng penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuo Wen yang matanya terpejam dan tampak sedang menghitung sesuatu. Dia berkata dengan lembut, Saudara Zuo, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita akan kelelahan sampai mati. Begitu Jiang Qisheng selesai bicara, terdengar suara pecah dari cahaya misterius penciptaan dan cahaya itu langsung pecah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Pria dan wanita muda itu berteriak kaget, mata mereka dipenuhi kengerian. Bahkan Jiang Qisheng pun menunjukkan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, Zuo Wen sudah membuka matanya. Dia dengan cepat menarik anak panah dan tiba-tiba menarik tali busur ke bulan Purnama. Setelah itu, anak panah melesat keluar dengan desiran, terbang di udara dan menyerbu ke kedalaman angkasa. Pada saat ini, kurcaci pasir menyipitkan matanya di terowongan ruang waktu yang dalam di angkasa. Ketika dia melihat cahaya penciptaan hancur pada akhirnya, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Tatapan matanya kejam. Manusia, sudah waktunya kau kuhabisi. Hehehe. Kurcaci pasir itu mencibir. Tiba-tiba dia menyerang dengan tangan kanannya dan langsung melancarkan beberapa serangan. Serangan itu melewati terowongan ruang waktu dan melesat ke beberapa arah. Akan tetapi, begitu serangan dilepaskan, Zuo Wen sudah terlebih dahulu melepaskan anak panah. Anak panah dewa melesat di udara dan dengan tepat menembus serangan serangan itu, menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah menghancurkan serangan serangan itu, momentum anak panah itu tidak berkurang. Ia terus melesat ke dalam kehampaan dan ke dalam terowongan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya tiba di terowongan ruang waktu tempat kurcaci pasir berada. Pupil mata kurcaci pasir mengecil. Ia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kristal hitam pekat dari cincin rohnya. Saat kristal hitam pekat ini terlempar keluar, mereka benar-benar meledak satu demi satu. Energi ledakan yang menyebar sangat mengerikan dan menakutkan. Setelah Sandwarf melemparkan hampir seratus kristal hitam pekat, anak panah itu akhirnya berhasil diblokir. Selain itu, anak panah itu jatuh dan meredup. Melihat anak panah itu berhasil diblokir dan dihancurkan, kurcaci pasir menghela napas lega. Ia benar-benar ketakutan oleh anak panah yang membawa niat membunuh yang mengerikan itu. Anak panah itu hanyalah senjata ilahi genesis. Dia tidak peduli. Yang paling dia takutkan adalah niat membunuh pada anak panah itu. Teror dari niat membunuh itu jauh melebihi tingkatan anak panah itu sendiri. Jika dia terkena anak panah itu, niat membunuh itu akan menyerang tubuhnya dan dia pasti akan mati. menghela napas lega, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang lebih mengerikan menguncinya. 3008. Pochi. Saru hanya sempat berbalik sebelum seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Sebuah anak panah telah menembus dadanya. Darah segar yang mengerikan menyembur keluar, menyebabkan Saru tanpa sadar menjerit kesakitan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa daging dan darahnya telah dihancurkan oleh niat membunuh, bahkan jiwanya pun sangat terpengaruh. Saru ketakutan. Dia dengan putus asa mendesak energi dalam tubuhnya untuk menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, dia menjerit dan meledak menjadi awan kabut darah, berubah menjadi tubuh yang sangat besar. Saru adalah binatang ruang waktu. Tubuhnya adalah ular ilahi besar yang melintasi terowongan ruang waktu. Zua Wen berdiri di kehampaan. Setelah dia melepaskan anak panah kedua, dia tahu bahwa Saru sudah ditakdirkan untuk mati. Dia memberi instruksi pada Jiang Qisheng, lalu mengoperasikan kekuatan ruang waktu dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu di kedalaman kehampaan. Jiang Qisheng dan dua orang lainnya saling berpandangan, bertanya-tanya mengapa Zua Wen pergi. Serangan Saru tampaknya telah berhenti. Mungkinkah anak panah rekan Daois telah membunuh Saru? Tanya kultifator wanita muda itu dengan hati-hati. Seharusnya begitu, Jiang Qisheng mengangguk. Pria dan wanita muda itu saling memandang dengan kaget. Mereka tahu betapa mengerikannya Saru, dan dalam situasi tadi, Saru telah langsung melarikan diri ke terowongan ruang waktu. Pada dasarnya mustahil untuk menangkap lokasi Saru. Jika mereka jadi mereka, bahkan jika mereka menggunakan indera ketuhanan mereka seumur hidup, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi Saru secara pasti. Namun pemuda yang penuh luka itu hanya menghabiskan waktu sekitar seperempat jam untuk menemukan lokasi Saru dan secara akurat menembakkan dua anak panah untuk membunuh Saru. Mungkin Saru terluka dan melarikan diri jauh. Kultifator muda itu masih belum bisa menerima kenyataan ini dan berkata dengan ragu-ragu. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia langsung menutup mulutnya. Ini karena dia melihat bangkai ular dewa yang sangat besar terlempar keluar dari kedalaman kehampaan di depannya. Zuowen mengikuti dari dekat bangkai ular dewa itu. Ini adalah tubuh binatang ruang waktu. Sepertinya itu adalah mayat Saru. Dia benar-benar membunuh Senru. Kultifator wanita muda itu menutupi bibir cerinya dan berkata, Ku dengar bahwa binatang angkasa lahir dengan kemampuan untuk menggunakan energi angkasa. Ini karena saat binatang angkasa lahir, mereka akan menghasilkan kristal yang disebut kristal angkasa. Saudara Zuo, saya lihat Anda juga telah menguasai kekuatan ruang waktu. Kristal ruang waktu ini pasti berguna bagi Anda. Jiang Qisheng mengirimkan suaranya ke Zuowen. Zuowen terkejut dan langsung berhenti di mayat Saru. Indra ketuhanannya mulai menyapu mayat Saru inci demi inci. Tak lama kemudian, ia menemukan kristal berkilau dan tembus pandang di tujuh inci mayat Saru. Ia tahu bahwa kristal ini seharusnya adalah kristal ruang waktu yang disebutkan Jiang Qisheng. Zuowen tiba di tempat Saru yang berjarak tujuh inci. Menggunakan tangan kanannya sebagai pisau, ia mengiris perut Saru. Kemudian, tangannya meraih ke dalam dan meraih kristal yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Dia dapat merasakan energi ruang waktu yang kuat yang terkandung dalam kristal itu. Betapa kayanya energi ruang waktu. Tidak heran binatang ruang waktu dapat menguasai kekuatan ruang waktu sejak lahir. Mereka bahkan tidak perlu memahaminya. Itu semua karena kristal ruang waktu. Zuowen menatap kristal ruang waktu itu sebentar dan mulai mencoba menyerapnya. Ia terkejut menemukan bahwa energi ruang waktu di kristal ruang waktu itu dapat dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya dan menyebar ke delapan meridian luar biasa miliknya. Mata Zuowen berbinar dan dia mulai menggunakan kekuatan melahap untuk dengan cepat melahap energi ruang waktu di kristal ruang waktu. Setengah hari kemudian, kristal ruang waktu di tangan Zuowen hancur total dan energi ruang waktu di dalamnya diserap sepenuhnya oleh Zuowen. Zuowen perlahan membuka matanya yang dipenuhi dengan pencerahan. Setelah menyerap kristal ruang waktu ini, pemahamannya mengenai energi ruang waktu semakin dalam dan dia jauh lebih mahir menggunakannya daripada sebelumnya. Jika dia menggunakan energi ruang waktu lagi, pergerakan tubuhnya akan lebih lincah dari sebelumnya dan dia akan mampu bergerak melalui terowongan ruang waktu seperti ikan di air. Bukan hanya itu saja, jika dia menggunakan kemampuan ilahi ciptaannya sendiri, Destiny Space Time Kill, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan dan tak tertandingi sebelumnya. Zuowen tidak menggunakan Destiny Space Time Kill untuk menguji kekuatannya. Kemampuan ilahi ini juga merupakan kartu trufnya dan dia tidak ingin mengungkapkannya di depan Jiang Qisheng dan yang lainnya. Meskipun kekuatan kemampuan ilahi saat ini mungkin tidak sekuat busur ilahi Hou Yi dan potret hantu Yama. Namun, Zuowen tahu bahwa ini adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri dan memiliki potensi yang tak terbatas. Seiring ia tumbuh lebih kuat, pemahamannya tentang takdir dan ruang waktu akan menjadi lebih menyeluruh dan kekuatan penghancuran ruang waktu takdir secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Saudara Jiang, ketika saya menyerap kristal ruang waktu tadi, saya memperoleh sedikit pencerahan. Saya telah membuatnya menunggu lama. Zuowen tersenyum meminta maaf pada Jiang Qisheng. Jiang Qisheng melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Long, Anda terlalu sopan. Ini hanya setengah hari. Dibandingkan dengan Anda yang menyelamatkan hidup kami, ini tidak ada apa-apanya. Luo Xi dan Wu Jian memberi salam kepada Saudara Long. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, kita mungkin sudah terkubur di tangan ras asing. Pria dan wanita muda itu bergegas datang di depan Zuowen dan membungku hormat. Zuowen mengangguk. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya kepada mereka berdua, Jiang Qisheng seharusnya menyebutkannya kepada mereka ketika dia menyerap kristal ruang waktu. Oleh karena itu, dia tidak terkejut bahwa keduanya tahu namanya. Bolehkah saya tahu kalian berdua berasal dari sekte mana? Tanya Zuowen. Mereka dari Menara Pedang Langit Merah. Jawab Jiang Qisheng. Menara Pedang Langit Merah. Zuowen terkejut dan langsung mengangguk tanpa berkata apa-apa. Zuowen sangat tidak mengenal Menara Pedang Langit Merah. Kesan yang ia miliki hanyalah bahwa ia pernah bertemu dengan Master Menara Pedang Langit Merah, Siang Puyuh, di depan gerbang kegelapan. Sebelumnya, saat ia bertarung melawan Emda, Siang Puyuh juga menjadi saksi seperti Sen Kiin. Kesan Zuowen terhadapnya tidaklah baik ataupun buruk. Momong-Momong, Menara Pedang Langit Merah adalah kekuatan Istana Dao terkuat di wilayah Dao Barat. Zuowen tahu bahwa jenius terkuat dari Menara Pedang Langit Merah disebut Si Tu Liang Ji. Kekuatannya tidak buruk. Zuowen telah melihat Si Tu Liang Ji di peringkat kontribusi universal. Dia berada di peringkat keempat, hanya di bawah Yi Han Fei. Meskipun pria parubaya yang menyelamatkan kultifasi Luosi dan Wu Jian tidak buruk, dia hanyalah seorang penguasa genesis tingkat menengah. Dia seharusnya bukan Si Tu Liang Ji. Benar, jenius terkuat di Menara Pedang Langit Merah mu seharusnya Si Tu Liang Ji, kan? Aku ingat dia juga memasuki gerbang kegelapan. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Tanya Zuowen santai. Luosi dan Wu Jian tersenyum pahit dan berkata, Kakak senior Si Tu, Kakak senior Zhongli, dan Kakak senior Ye Kidong bergandengan tangan untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Mereka sudah lama berpisah dari kita. Setelah berpisah dengan kakak senior Si Tu, kami pergi mencari rekan-rekan murid Menara Pedang Langit Merah. Kami ingin mengumpulkan rekan-rekan murid kami. Namun dalam perjalanan, kami menemukan bahwa ras asing itu dengan sengaja mengejar ras manusia kami. Kami juga bertarung dengan ras asing itu. Setelah membunuh beberapa dari mereka, kami bertemu dengan ras pasir dan dikejar oleh mereka sampai ke sini. 3009. Orang luar ini sungguh sombong. Oh benar, apakah Saru ini yang memulai perburuan ini? Tanya Zuowen dengan dingin. Luosi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan Saru, tapi Moses dari klan Putri Duyung. Saru hanyalah kaki tangannya. Selain Saru, Moses juga telah bergabung dengan Huben dari klan Macan Hitam dan Leng Bai dari klan Naga. Dia telah mengumpulkan hampir semua ras lain dan membaginya menjadi beberapa tim untuk memburu manusia yang memasuki zona roda gigi. Berbicara sampai di titik itu, Luosi begitu marah hingga tubuh mungilnya gemetar, jelas-jelas geram dengan tindakan Moses. Musa ini benar-benar berani. Dia sebenarnya punya niat jahat. Begitu dia memasuki tempat ini, dia bergabung dengan ras lain untuk membunuh kita manusia. Zuowen menyipitkan matanya dan tatapan membunuh melintas di matanya. Dia melanjutkan, jadi, orang-orang Saint Phoenix juga bergabung. Tidak, orang-orang Saint Phoenix berfokus pada leluhur gonggong. Dia sama sekali tidak memperhatikan kita manusia. Saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang Saint Phoenix. Namun, kita tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kecurigaan itu. Bagaimanapun, Moses dan orang-orang Saint Phoenix sangat dekat. Mungkin Saint Phoenix ada hubungannya dengan itu, kata Wu Jian. Lalu, tahukah kamu berapa jumlah pasukan yang ada? Jika memungkinkan, aku tidak keberatan untuk memusnahkan mereka semua, kata Zhuowen dingin. Awalnya, Zhuowen tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, ras asing ini sudah keterlaluan. Beraninya mereka mengkhianati umat manusia. Zhuowen tidak bisa menerima ini begitu saja. Meskipun dia ingin pergi ke tempat jasad gonggong berada, dia tidak terburu-buru. Tujuan utamanya memasuki pintu kegelapan adalah cacing gu milik gonggong. Dia telah mendapatkan cacing gonggonggu, misinya dianggap selesai. Terlebih lagi, jika dia ingin mendapatkan darah esensi penyihir leluhur, dia harus mengandalkan tubuh suci pangu. Saat ini, klon tersebut sedang berkonsentrasi untuk menyatu dengan cacing gu milik gonggong di dunia besar. Masih ada waktu sebelum penyatuan itu selesai. Dengan kata lain, jika klon tersebut belum berhasil, bahkan jika Zhuowen datang ke tubuh gonggong, tidak akan mudah untuk mengekstraksi darah esensinya. Dia mungkin juga memanfaatkan waktu ini untuk menyingkirkan ras asing yang berbahaya ini. Pada saat itu, klonnya mungkin telah sepenuhnya menyatu dengan cacing gonggonggu. Pada saat itu, dia akan jauh lebih percaya diri. Totalnya ada tiga tim dan ketiga tim tersebut masing-masing dipimpin oleh Saru, Huben, dan Lengbai. Di antara mereka, tim terkuat seharusnya adalah tim Huben. Tidak hanya standar keseluruhan mereka yang tinggi, kekuatan Huben bahkan lebih kuat dari Saru, hanya kalah dari Moses. Luosi berkata dengan suara yang dalam. Saru telah dimusnahkan oleh kita. Timnya juga telah dimusnahkan. Dengan kata lain, hanya ada dua tim yang tersisa. Dan bukankah Musa memimpin sebuah tim? Tanya Zuawan ragu-ragu. Meskipun Moses adalah dalangnya, dia tidak benar-benar ikut campur. Dia hanya mengikuti Dewi Suci dari suku Phoenix untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Luosi melanjutkan. Apakah kamu tahu lokasi kedua tim lainnya? Zuawan menatap Luosi dan bertanya. Luosi menunjukkan ekspresi gembira dan segera berkata, Aku tahu. Tim ras asing itu sangat arogan. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan jejak mereka. Selama mereka bertemu manusia, mereka akan segera menyerang dan menghancurkannya. Setelah itu, mereka akan mengambil semua barang berharga dari para pembudidaya manusia. Dan sekarang, sebagian besar pembudidaya manusia telah bergabung dan saling menghubungi melalui jimat geokomunikasi untuk menentukan lokasi tim ras asing sehingga mereka dapat bergerak dan bersembunyi terlebih dahulu. Zuawan menggelengkan kepalanya dalam hati. Manusia-manusia ini terlalu pengecut. Mereka sebenarnya bersembunyi dari tim ras asing. Apakah mereka tidak berniat untuk bergabung untuk melawan tim ras asing? Zuawan dan berkata dengan suara yang dalam, standar keseluruhan ras manusia jauh lebih rendah daripada ras asing. Selain itu, beberapa orang memiliki rasa takut bawaan terhadap ras asing. Meskipun ada beberapa orang yang ingin bergabung untuk melawan ras asing, tidak banyak orang yang menanggapi. Zuawan menganggup dan tidak membahas detailnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Luosi, adik Luosi, tolong hubungi yang lain dan berikan kami lokasi tim lengbai. Kami akan mengurus tim lengbai terlebih dahulu. Luosi cepat-cepat menganggup dan mengeluarkan jimat biokomunikasi untuk mulai menghubungi yang lain. Tak lama kemudian, ada balasan. Luosi melihatnya dan memberitahu Zuawan lokasi spesifik tim lengbai. Tidak jauh dari sini, ayo kita pergi dan bertemu lengbai. Zuawan melihat sekeliling dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Dia memimpin dan terbang ke arah lengbai. Di bawah roda gigi hijau, ada area pegunungan. Di salah satu puncak gunung, seorang pria dengan hati-hati mengamati sekelompok anggota ras asing yang berpatroli di kejauhan. Pada saat yang sama, ia menggunakan jimat biokomunikasi untuk mengirim pesan. Setelah melakukan ini, ia segera memasuki gua yang tidak mencolok tidak jauh dari sana. Ada orang lain di dalam gua itu. Dia adalah seorang wanita anggun dan cantik. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa wanita ini adalah Xing Jing yang baru saja berpisah dengannya belum lama ini. Ada pun pria yang menyelinap kembali ke dalam gua, dia adalah Su Chen Shen. Kakak Su, apa yang baru saja kamu lakukan? Xing Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik Luosi dari Menara Pedang Langit Merah mengirim pesan ke kelompok itu dan memberitahunya lokasi spesifik Tim Leng Bai. Bukankah Leng Bai ada di dekat sini? Jadi saya kirimkan lokasinya ke adik Luosi, kata Su Chen Shen. Mengapa dia menginginkan lokasi Tim Leng Bai? Apakah dia berencana untuk menemukan kita? Xing Jing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa pesan yang dikirim Luosi agak aneh. Aku juga tidak yakin, karena kakak muda Luosi menginginkannya, aku tentu akan membantu semampuku. Kata Su Chen Shen sambil tersenyum. Xing Jing menganggup dan berkata dengan tidak senang, kupikir kita akan dapat menemukan rekan murid kita. Aku tidak menyangka sebagian besar murid-murid kita akan dibunuh oleh ras asing. Ras asing ini benar-benar tercelah. Mereka benar-benar mengingkari janji mereka dan menyerang ras manusia kita saat ini. Su Chen Shen tersenyum pahit dan berkata, ras asing tidak bisa dipercaya, tapi aku tidak menyangka mereka akan bersikap tidak tahu malu sampai sejauh ini. Ai, jika kita tidak berpisah dengan Long Wen dan mengikutinya, mungkin kita tidak perlu bersembunyi di gua ini seperti ini. Xing Jing terdiam. Sejak Zouan dengan mudah menghancurkan kelelawar bermata merah di Ngarai, mereka memandang Zouan dengan cara baru dan tahu bahwa Zouan jauh lebih kuat dari mereka. Mengikuti kekuatan seperti itu memang merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Sayangnya, mereka sudah berpisah dengan Zouan dan sekarang terjebak di sini, tidak berani keluar. Bahkan jika mereka ingin memeluk kakinya, mereka tidak bisa. Hah, ada fluktuasi pertempuran. Kekuatannya sangat kuat dan dekat dengan kita. Mungkinkah tim Leng Bai sedang bertarung dengan seseorang? 3010. Xing Jing juga berdiri, matanya yang indah menatap Su Chen Shen dengan tatapan serius, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Selama kurun waktu ini, ras asing sangat kuat, ras manusia tertindas dan terpaksa bersembunyi. Bagaimanapun, para jenius teratas umat manusia sibuk menjelajahi tempat penyimpanan jasad gong-gong dan tidak memperhatikan ras asing yang menekan umat manusia. Dapat dikatakan bahwa umat manusia tidak memiliki pemimpin sejati untuk memimpin umat manusia melawan ras asing. Menurut Xing Jing, Tim Leng Bai sudah berkeliaran di sini selama beberapa waktu. Setiap kali ada manusia yang muncul, Tim Leng Bai akan membunuh mereka secepat kilat. Terlebih lagi, Leng Bai tampaknya tahu bahwa ada banyak manusia yang bersembunyi di sini. Dia tidak pergi sama sekali. Sebaliknya, dia melakukan pencarian menyeluruh. Selama kurun waktu ini, dia menemukan banyak manusia yang bersembunyi di sini dan membunuh semuanya. Xing Jing dan Su Chen Shen telah menghindari pencarian Leng Bai dan berada dalam ketakutan selama ini. Menurut mereka, Tim Leng Bai terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka masih jauh dari kata setara. Jika mereka ditemukan oleh Tim Leng Bai, mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang mereka telah merasakan fluktuasi pertempuran yang kuat, mereka segera teringat pada Tim Leng Bai. Terlebih lagi, fluktuasi pertempuran jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah Tim Leng Bai telah menghadapi lawan yang kuat? Junior Xing Jing, kamu mengirim Junior Luo si lokasi spesifik Tim Leng Bai, kan? Tanya Su Chen Shen. Xing Jing mengangguk, lalu teringat sesuatu dan berkata, mungkinkah Junior Luo Si dan yang lainnya bertarung melawan Tim Leng Bai? Su Chen Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Junior Luo Si bersama Situ Liang Ji, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Tim Leng Bai. Namun sejauh yang aku tahu, Situ Liang Ji seharusnya bersama Zhong Li, Hao Yan, dan Ye Kidong. Tidak mungkin dia akan kembali untuk mencari Junior Luo Si. Lalu siapakah orangnya? Untuk dapat menimbulkan fluktuasi sebesar itu, pastilah menjadi lawan yang sulit dihadapi oleh Tim Leng Bai. Ayo kita lihat. Mata Su Chen Shen berbinar, sedikit tergoda untuk ikut melihat. Xing Jing menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Matanya yang indah berkedip saat dia berkata dengan suara rendah, Kakak Senior Su, kamu lebih tahu dariku seberapa kuat Tim Kekalahan Dingin. Jika kita keluar, akan ada risiko besar untuk terekspos. Mari kita berhati-hati. Aku bisa merasakan bahwa pertempuran di sana semakin mengerikan. Ku rasa Leng Bai tidak akan menyadari keberadaan kita. Mata Su Chen Shen bersinar terang, tetapi dia bertekad untuk keluar dan melihatnya. Xing Jing tidak berdaya dan hanya bisa berkata, kalau begitu, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Jangan terlalu dekat dengan pertempuran itu. Selanjutnya, Su Chen Shen dan Xing Jing berjingkat keluar dari tempat persembunyian mereka. Ribuan mil jauhnya dari tempat mereka bersembunyi, ada sebuah lembah yang agak terpencil. Pada saat ini, ekspresi Leng Bai tampak jelek saat dia melihat anggota timnya mati satu persatu. Saat ini, Leng Bai berwujud manusia. Namun, pipinya dipenuhi sisik naga emas. Pada saat yang sama, ada ekor naga raksasa yang tumbuh dari punggungnya. Awalnya, Leng Bai memimpin sekelompok pembudidaya untuk berpatroli di daerah tersebut dan mencari manusia yang bersembunyi di daerah ini. Hasil panennya cukup bagus. Dia menemukan beberapa manusia bersembunyi di daerah ini. Tentu saja, dia membunuh mereka semua dengan kejam. Baru saja, dia kebetulan menemukan beberapa manusia bersembunyi di sebuah gua yang sangat tersembunyi. Tepat saat dia memerintahkan beberapa bawahannya untuk menangkap mereka, sebuah anak panah dewa menembus tubuh mereka dan meledak menjadi awan darah. Setelah itu, dua anak panah dewa lainnya melesat keluar dari kehampaan. Ketiga anak panah dewa itu saling terkait, berubah menjadi angin astral seperti awan yang melesat ke barisan orang luar dan memulai pembantaian. Panah-panah suci itu terlalu tajam. Begitu orang luar dalam kelompok itu bersentuhan dengan mereka, mereka langsung tertusuk tanpa bisa melawan sama sekali. Mereka pasti sudah mati. Melihat jumlah orang luar dalam kelompok itu semakin berkurang, Lengbai tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Dia harus menghentikan panah-panah dewa ini. Pada saat yang sama, Lengbai sangat waspada terhadap orang yang menembakkan anak panah di kegelapan. Seorang kultifator yang dapat menembakkan anak panah suci seperti itu pastilah seseorang dengan kekuatan yang mengerikan. Mengaum. Lengbai mengeluarkan raungan panjang. Wujud manusianya langsung meledak dan berubah menjadi seekor naga besar yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh langit. Naga raksasa ini ditutupi sisik emas yang memancarkan cahaya emas yang mengerikan. Terutama sepasang mata emasnya yang tajam yang dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan. Lengbai adalah naga emas dari suku naga. Garis keturunannya jauh lebih unggul daripada naga pada umumnya. Bakatnya juga sangat kuat. Tatapan mata lengbai yang dingin terfokus pada anak panah dewa yang mendatangkan malapetaka di dalam kelompok itu. Sisik naga emas di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan. Kemudian, cahaya keemasan itu tampak telah terwujud dan meninggalkan sisik naga itu. Cahaya itu melesat keluar dan berubah menjadi hujan emas. Hujan emas itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Ia menghindari orang luar dan mendarat di tiga anak panah dewa yang mendatangkan malapetaka. Bang! 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 Suara hujan yang menghantam daun pisang terdengar. Di bawah hujan emas, anak panah dewa mulai goyang. Kecepatan maju mereka juga melambat. Orang luar yang dirusak oleh panah dewa menghela napas lega dan buru-buru mundur ke belakang lengbai. Lengbai menatap beberapa orang luar yang telah mundur di belakangnya. Ekspresinya sangat jelek. Ada lebih dari 50 orang luar dalam kelompok yang dipimpinnya. Sekarang, hanya ada sekitar selusin orang yang berkumpul di belakangnya. Selain itu, semuanya terluka parah. Lengbai tahu bahwa jika dia mengambil tindakan selangkah lebih lambat, selusin orang luar itu akan terkubur oleh amukan panah dewa. Siapa ini? Keluarlah kau dari sini. Ekspresi lengbai tampak muram. Dia berteriak ke dalam kehampaan. Suaranya sekeras lonceng, bergema terus-menerus. Xingjing dan Su Chen Shen yang selama ini diam-diam mengamati dari tempat persembunyian mereka, langsung terkejut mendengar teriakan keras ini. Xingjing benar-benar kehilangan keseimbangan dan tanpa sengaja menabrak batu kecil di samping kakinya. Batu kecil itu jatuh dari tebing dan mengeluarkan suara pelan. Meski suaranya tidak keras, lengbai bukanlah orang biasa. Dia segera menyadari suara dari sisi Xingjing. Ini sudah berakhir. Wajah Xingjing dan Su Chen Shen pucat pasi. Ketika mereka melihat perhatian lengbai tertuju pada mereka, mereka sangat takut hingga tubuh mereka gemetar. Sepertinya semua sudah terbongkar. Mati saja. Lengbai mencibir dingin. Ia mengayunkan ekor naganya yang besar dan melesat keluar seperti ikan di air. Kecepatannya secepat kilat. Xingjing dan Su Chen Shen tidak bisa melakukan apa-apa lagi saat melihat lengbai berlari ke arah mereka. Mereka memanggil alat terbang ilahi mereka dan berubah menjadi dua garis cahaya yang dengan cepat terbang. Hah. Mereka sebenarnya adalah dua semut dewa penciptaan tahap awal. yang dihormat terbang. Tidak. Mereka memanggil alat terbang. Mereka memanggil alat terbang. Mereka memanggil alat terbang. Mereka memanggil alat terbang. Mereka memanggil alat terbang.